Ulurkan tongkat yang ada di tanganmu, dan pukulkanlah di atas debu tanah. Niscaya debu tanah itu akan menjadi nyamuk yang akan memenuhi seluruh tanah Mesir. Aku bisa mati karena nyamuk. Ini adalah perbuatan Musa, aku tahu itu. Berhentilah menari, lakukan sesuatu. Kita tidak boleh bertinggal seperti ini. Tapi tak mungkin. Ini. Ini pasti tangan Allah. Iya, Fir'aun. Ini adalah tangan Allah. Tidak ada tangan Allah. Aku akan memotong kepala kalian. Potong saja kepala kami, daripada keadaannya seperti ini. Apa mungkin seluruh Mesir taklu kepada perbuatan bodoh ini? Bagaimana mungkin dewa-dewa Mesir tunduk kepada ala kekacauan dan pengganggu? Tegakkanlah kepalamu dan lawanlah. Dewa-dewa kita pasti akan menang. Aku pasti akan menang. Ini pasti tangan Allah. Siapa yang berani melawannya? Ayo lawanlah. Tunjukkanlah sihir kalian. Lalu kembalilah kepadaku, bodoh. Siapakah yang lebih tinggi daripada Fir'aun Putra Matahari yang dapat melawan dewa-dewa kekacauan dan menciptakan ketertiban? Musa, engkau adalah dewa iblis yang melakukan kejahatan. Dan masih ada tulah yang lain, ayah? Apa dia berubah? Tidak. Tidak sama sekali. Musa, musa, musa! Fir'aun menantang ayah? Ia menantang Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yaakub. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yaakub akan turun menghancurkan dewa-dewa Mesir di tanahnya sendiri. Dan Fir'aun mengeraskan hatinya dengan menolak permintaan Allah. Dan binatang-binatang telah mati. Tetapi barah menutupi semua tubuh-tubuh orang Mesir. Hujan es yang dahsyat turun dan menghancurkan seluruh tanah Mesir. Dan belalang datang, menghabiskan gandum seluruh negeri. Dan tanah Mesir tidak dapat lagi didiami. Tapi tidak ada satu pun tulah yang melanda tanah Gosen. Mengapa Allah menjatuhkan tulah-tulah itu ke atas orang Mesir? Melalui tulah-tulah itu, Allah dengan mudah bisa menyentuh hati Fir'aun dan melunakannya. Memang bisa. Hanya saja hakikat seseorang seperti Fir'aun adalah untuk bertahan meskipun itu di hadapan Allah. Tunggu. Kita belum sampai pada puncaknya. Inilah waktunya. Kapan semuanya ini berakhir, Musa? Segera. Sesegera mungkin, Harun. Aku pun lelah. Aku ingin berada bersama istriku, Zipora, dan kedua anakku. Kau memang dilahirkan untuk ini, Musa. Bagaimana bisa hati seorang laki-laki dipisahkan dari tujuan hidupnya? Dan hidup damai dengan istri dan kedua anaknya? Jawablah pertanyaan ini untukku, Harun. Sebenarnya ini tugas yang berat bagiku. Itulah sebabnya mengapa Allah mempercayakan padamu. Ayolah. Musa, bangsa Mesir dalam keadaan putus asa. Akibat perbuatanmu, aku mencoba untuk berdamai denganmu. Aku katakan bahwa engkau dapat beribadah kepada Allahmu. Tetapi tula-tula itu telah menghancurkan negeri Mesir. Fir'aun, engkau tidak dapat memaksakan keadaanmu kepada Allah. Engkau harus membiarkan kami pergi tiga hari lamanya di Padanggurun. Apa yang harus aku lakukan? Aku putra Dewara. Aku masih menentukan matahari terbit dan terbenam. Masih ada ketertiban di negeri Mesir yang tidak dapat engkau sentuh. Tinggalkan aku sendiri. Fir'aun, engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Biarkan orang Israel pergi untuk beribadah kepadanya. Inilah yang harus engkau lakukan, Fir'aun. Jangan-jangan aku telah mengakui Allah, orang Israel. Engkau telah membuat telingaku gatal dengan pengakuan parsumu. Dan membuat aku berdoa kepada Allahku bagimu. Tapi selalu saja engkau mengeraskan hatimu. Dan melanggar perjanjian untuk membiarkan kami pergi. Apa lagi yang engkau dapat lakukan buatku, Musa? Setelah semua yang telah engkau perbuat. Pergi dan tinggalkan kami. Apa lagi yang engkau lakukan, Musa? Allah berfirman kepadaku, Ulurkanlah tanganmu ke langit. Supaya kegelapan datang atas tanah Mesir. Sehingga orang benar-benar merasakan kegelapan itu. Musa! Musa! Pergi dan beribadalah kepada Allahmu. Tetapi tinggalkanlah seluruh ternak dan hewan. Dan sertakan juga anak-anak bersama kalian. Fir'aun, engkau harus membiarkan kami melakukan kurban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah kami. Kami tidak akan meninggalkan satu kuku pun ternak kami di sini. Penyadari hadapanku, Musa. Pergi jauh. Dan jangan muncul-muncul lagi di hadapanku. Jika kita bertemu lagi, engkau mati. Baiklah kalau begitu. Aku sama sekali tidak akan melihat wajahmu lagi. Jika kita bertemu lagi. Jika kita bertemu lagi. selamat menikmati